Intro Shalom bagi kita semuanya, puji Tuhan hari ini Saya rindu untuk membagikan kebenaran firman Tuhan kepada setiap kita Nah ada pun tema yang ingin saya sampaikan kepada kita pada kesempatan hari ini adalah Standar Hidup Orang Kristen Setelah Yesus selesai mengajarkan tentang ucapan bahagia di bukit bahagia Lalu dia juga mengajarkan tentang bagaimana menjadi garam dunia dan menjadi terang dunia Lalu Yesus melanjutkan pengajarannya di hadapan para murid-murid Yaitu mengajar tentang hukum Taurat Yesus berkata bahwa siapa saja yang melakukan dan mengajarkannya Maka ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Mari kita lihat satu ayat terlebih dahulu Yang tertulis di dalam Matius 5 ayat 20 disana dituliskan seperti ini Mari kita perhatikan bersama-sama Maka aku berkata kepadamu Jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagaman ahli-ahli Taurat Dan orang-orang Farisi Sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga Di hadapan para muridnya Yesus itu sedang menjelaskan sebuah standar hidup keagaman Yang merujuk pada standar keagaman daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi Nah siapakah ahli-ahli Taurat Bapak Ibu Saudara? Siapakah orang-orang Farisi? Mereka adalah orang-orang yang bukan saja menguasai isi hukum Taurat itu sendiri Tetapi mereka sendiri bahkan adalah orang-orang yang mentaatinya Ada beberapa contoh tokoh di dalam Alkitab yang secara tidak bercacat celah secara sempurna Mereka adalah orang-orang yang mampu menguasai bahkan mentaati kebenaran daripada hukum Taurat Sebagai contoh mari kita lihat seorang yang bernama Paulus Paulus di dalam Filipi pasal 3 ayat 5 sampai 6 dituliskan disana seperti ini Di sunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat Tentang kebenaran dalam menati hukum Taurat, aku tidak bercacat Nah lihat Bapak Ibu Sudara, Paulus sebelum dia bertobat Sudara Maka dia adalah pribadi atau seseorang yang terhadap hukum Taurat Dia adalah seorang yang taat secara tidak bercacat Blameless Tidak ada kesalahan di dalam dirinya terhadap ketaatannya terhadap hukum Taurat Secara sempurna dia sanggup melakukan hukum Taurat di dalam kehidupannya Nah Bapak Ibu Sudara yang dikasih oleh Tuhan Apa sih isi Taurat? Apa isi daripada hukum Taurat di mana ahli-ahli Taurat maupun orang Farisi Bahkan Paulus adalah orang-orang yang menguasai dan hidup di dalam ketaatan terhadap hukum Taurat Kalau kita lihat bersama-sama kembali dalam perjanjian lama Di dalam keluaran pasal 20 disana tertulis tentang 10 hukum Taurat Dan beberapa hukum Taurat yang disampaikan oleh keluaran pasal 20 ini Kalau kita melihat hukum-hukum ini sudara peraturan yang terdapat di dalam keluaran pasal 20 Ini adalah hukum yang berisikan tentang hubungan dengan sesama manusia Jangan membunuh, jangan berjinah, jangan mencuri Itu adalah perintah-perintah larangan-larangan untuk tidak berdosa Atau tidak melakukan kesalahan di dalam hubungannya terhadap sesama manusia Nah perintah ini pula yang pernah Yesus sampaikan kepada seorang anak muda yang kaya Pada waktu itu anak muda yang kaya ini bertemu dengan Yesus Lalu anak muda yang kaya ini pernah berkata seperti ini Guru, hal apa yang perlu kulakukan atau perintah mana yang perlu kulakukan Supaya aku memperoleh kehidupan yang kekal Lalu Yesus bilang seperti ini Jangan membunuh, jangan berjinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta dan seterusnya Sudara, maka anak muda yang kaya ini berkata Semuanya itu sempurna kulakukan Tidak ada satupun yang tidak kulakukan dalam kehidupanku Aku bukan pribadi yang membunuh orang lain Aku bukan pribadi yang suka mengambil istri orang lain Aku bukan orang yang suka mencuri Bukan seorang yang berboh Sudara Yesus bilang seperti ini Baik, tetapi kalau kamu mau masuk kerajaan Allah Atau kalau kamu mau masuk di dalam kesempurnaan Maka berikanlah hartamu kepada orang-orang miskin Sudara, mendengar apa yang disampaikan oleh Yesus Maka anak muda yang kaya ini tiba-tiba berreaksi secara berbeda Sudara, dia berubah yang tadinya punya semangat untuk masuk di dalam kerajaan surga Ternyata dia begitu mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus Berikan hartamu kepada orang-orang miskin Maka dia menjadi sedih sudara Maka Yesus berkata kepada para murid-muridnya Ternyata orang kaya itu susah masuk kerajaan surga Kenapa? Karena dimana hartamu berada Disitu pula lah hatimu berada Nah Bapak Ibu Sudara yang dikasih oleh Tuhan Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi Bukan hanya taat melakukan hukum Taurat Tetapi mereka adalah orang-orang yang terlibat di dalam kewajiban-kewajiban agama Nah seperti apa sudara? Mereka adalah orang yang suka memberi sedekah Mereka adalah orang yang suka berdoa Bahkan mereka adalah orang yang suka berpuasa Betapa hebatnya sesungguhnya Hidup keagaman daripada ahli-ahli Taurat Dan orang-orang Farisi Mereka taat melakukan Kewajiban-kewajiban agama mereka Bapak Ibu Sudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kita melihat betapa hebatnya hidup keagaman Daripada ahli-ahli Taurat Dan orang-orang Farisi Namun Yesus berkata kepada para murid Jika hidup keagamanmu Tidak lebih benar daripada mereka Mereka siapa? Ahli-ahli Taurat Dan orang-orang Farisi Maka kamu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga Apa itu kerajaan surga? Apa itu kehidupan di dalam kerajaan surga? Kerajaan surga di dalam Roma 14 ayat 17 berkata Itu bukan soal makanan dan minuman Juga bukan soal perkataan Seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus 4 ayat 20 Kerajaan surga itu berbicara kebenaran Hidup di dalam damai sejahtera Hidup di dalam suka cita oleh roh kudus Dan hidup di dalam kuasa Kalau begitu Apa yang kurang? Di dalam hidup keagaman ahli-ahli Taurat Orang-orang Farisi Anak muda yang kaya Bahkan termasuk Paulus Sebelum dia mengalami pertobatan Mereka melakukan Semua Kegiatan-kegiatan agama mereka Hanya sebagai kewajiban semata Ya semua isi hukum Taurat Memang wajib harus kita lakukan Sama seperti mereka melakukannya Kita harus Melakukan kegiatan-kegiatan Juga seperti yang mereka lakukan Karena itu adalah Standar atau kewajiban Daripada keagamaan Karena pengertian daripada Melakukan Hidup di dalam Keagamaan Saudara kita bukan hanya Sekedar berbicara Taat secara peraturan saja Kalau kita taat Hanya secara peraturan Atau kita taat secara hurufia saja Maka Tujuannya Sama seperti mereka Hanya untuk dilihat oleh manusia saja Dilihat oleh orang banyak saja Makanya Yesus pernah berkata seperti ini Mereka adalah orang-orang yang munafik Di dalamnya Tidak seperti itu Tetapi di luar terlihat baik Karena mereka melakukan Kewajiban agama Hidup keagamanya Berdasarkan Secara tertulis Atau Hurufia saja Yang justru Paulus pernah mengatakan Hal itu bisa membawa Kepada kematian Di dalam 2 Korintus 3 6 disana dikatakan seperti ini Iyalah membuat kami Juga sanggup menjadi pelayan-pelayan Dari suatu perjanjian baru Yang tidak terdiri dari hukum tertulis Tetapi dari roh Sebab hukum tertulis Mematikan Tetapi roh Menghidupkan Bapak ibu saudara Sekali lagi Mereka adalah Orang-orang yang Mewasai hukum Taurat Tetapi Ya Tetapi Ahli-ahli Taurat Ini adalah Pribadi-pribadi Yang sesungguhnya Masih memiliki Karakter yang Berbeda Mereka taat kepada peraturan Tapi mereka adalah Orang yang suka marah Mereka adalah orang yang suka Menghakimi Mereka adalah orang yang berkata Kepada saudaranya Sebagai orang bodoh Sebagai orang-orang yang Yang tidak punya otak Bahkan Mereka ini adalah Orang-orang yang tidak bisa Berdamai dengan orang lain Padahal sekali lagi Mereka itu Taat dengan Hukum Taurat Nah mengapa Bapak ibu saudara Alih-alih Taurat Orang-orang Farisi ini Hidup Di dalam Taurat Tetapi Karakter mereka Sesungguhnya Tidak mencerminkan Karakter kerajaan surga 2 Korintus Pasal 3 Ayat 14-15 Tertulis di sana Tetapi Pikiran mereka Telah menjadi Tumpul Sebab Sampai pada hari ini Selubung itu Masih menyelubungi mereka Jika mereka Membaca perjanjian lama Tanpa disingkapkan Karena hanya Kristus saja yang dapat Menyingkapkannya Bahkan sampai pada hari ini Setiap kali mereka Membaca kitab Musa Ada selubung Yang menutupi Hati mereka Dari ayat ini Kita memahami Bapak ibu saudara Ternyata mereka Adalah orang-orang Yang pikirannya Telah menjadi Tumpul Kenapa Karena ada Selubung Yang menyelubungi Hati Daripada Orang-orang tersebut Pikiran yang tumpul Sekali lagi Disebabkan oleh Adanya selubung Yang menyelubungi Hati Sama seperti Musa Saudara Pada waktu dia Hendak bertemu Dengan Tuhan Dia tidak tahan Untuk melihat Tuhan Lalu dia menyelubungi Wajahnya Saudara Selubung itu adalah Penghalang Yang menghalangi Manusia Untuk melihat Kemuliaan Daripada Tuhan Di dalam Yesaya Pasal 59 E2 Tertulis seperti ini Tetapi Yang merupakan Pemisah Antara kamu Dan Allahmu Ialah segala Kejahatanmu Yang membuat Dia menyembunyikan Diri terhadap Kamu Sehingga Ia tidak mendengar Ialah Segala Dosamu Nah dosa Itu adalah Penghalang Dosa adalah Selubung Yang menyelubungi Sehingga Pada waktu Seseorang hatinya Terselubung Diselubungi Maka Pikiran seseorang itu Akan menjadi Tumpul Sehingga Apa yang terjadi Dengan orang-orang Farisi Bapak Ibu Sudara Orang-orang Farisi Membaca Hukum Taurat Hanya secara Hurufia Saja Memang Hukum Taurat Berkata Jangan membunuh Alih-hukum Taurat Kepada orang-orang Kepada orang lain Itu pun tidak boleh Artinya Menghakimi orang lain Menganggap diri Lebih benar Daripada yang lain Itu Tidak boleh Dan apa yang terjadi Ketika seseorang Perkatanya Dipenuhi dengan Perkataan yang kotor Atau perkataan yang kasar Maka Alkitab menuliskan Mereka akan dibawa Kehadapan Mahkamah Agama Bahkan mereka Akan masuk ke dalam Keneraka Yang menyala-nyala Puji Tuhan Bahkan di dalam Matius 5 23-25 Yesus juga Melanjutkan pengajarannya Mengingatkan Bahwa Ketika Alih-alih Taurat Ya Orang-orang Parisi Punya ketaatan Secara vertikal Tapi itu sebenarnya Hanya secara huruf ya saja Maka Yesus Mengatakan seperti ini Sebab itu Jika engkau Mempersembahkan Persembahanmu Di atas mesbah Dan engkau Teringat akan Sesuatu Dalam hati Saudaramu Terhadap engkau Tinggalkanlah Persembahanmu Di depan mesbah itu Dan pergilah Berdamai dahulu Dengan saudaramu Lalu kembali Untuk mempersembahkan Persembahanmu itu Segeralah Berdamai dengan lawanmu Selama engkau Bersama-sama dengan dia Di tengah jalan Supaya lawanmu itu Tidak menyerahkan engkau Kepada hakim Dan hakim itu Menyerahkan engkau Kepada pembantunya Dan engkau Dilemparkannya Kedalam penjara Bapak ibu saudara Bapak ibu saudara Yang dikasih oleh Tuhan Ayat ini berkata Jika engkau Teringat akan Sesuatu yang Ada dalam hati Saudaramu Nah saudara Soal luka Meluka itu Ada dua sisi Saudara Ada kalanya Hati kita yang terluka Tapi jangan lupa Perkataan kita Juga bisa Melukai orang lain Kalau hati kita Yang terluka Maka kita juga Wajib selesaikan Tetapi bagaimana Dengan perkataan kita Yang melukai Orang lain Saudara Ayat ini berkata Tinggalkan mesbamu Tinggalkan doamu Selesaikan dengan orang lain Berdamai Karena damai adalah Sesuatu yang Mulia Damai adalah Sesuatu yang Indah Nah demikian pula Tentang hukum Yang berikut dikatakan Bahwa hukum Taurat itu Berkata seperti ini Jangan berjina Pengertian daripada Jangan berjina Bukan hanya sekedar Melakukan hubungan Sessual Di luar pernikahan yang sah Yesus pernah berkata Seperti ini Setiap orang yang Memandang perempuan Serta menginginkannya Sudah berjinah Dengan dia Dalam hatinya Ya Seseorang harus Mempertahankan Kehidupan Atau Kekudusannya Sebelum dia masuk Kedalam lembaga Pernikahan Tetapi Bukan hanya itu Yesus berkata Ketika Seorang memandang Perempuan Serta menginginkannya Maka dia Sudah berjinah Dalam hatinya Apa yang terjadi Ketika seseorang berjinah 1 Korintus Pasal 6 9-10 berkata Atau tidak Taukah kamu Bahwa orang-orang yang Tidak adil Tidak akan mendapat Bagian dalam Kerajaan Allah Jangan sesat Orang cabul Penyembah berhala Orang berjinah Banci Orang pemburit Pencuri Atau orang kikir Pemabuk Pemfitnah Dan penipu Tidak akan Mendapat Bagian Dalam Kerajaan Allah Melakukan Hukum Taurat Akan dimasukkan Dalam posisi Yang tinggi Dalam Kerajaan Allah Tapi sekali lagi Yesus mengingatkan Jika hidup Keagamaan kita Tidak lebih Daripada mereka Juga tidak akan Masuk dalam Kerajaan Allah Salah tahu Hukum Taurat Yang mengatakan Jangan berjinah Maka Ketika seseorang Terlibat Di dalamnya Orang tersebut Tidak akan Mendapat Bagian Dalam Kerajaan Allah Yaitu Hidup Dalam Kebenaran Hidup Di dalam Sukacita Hidup Dalam Damai Jatra Maupun Hidup Di dalam Kuasa Bagaimana Sudara Selubung itu Diangkat Dari dalam Kehidupan Kita Sama Seperti Alitaurat Mereka Terhalang Untuk Melihat Berkat-berkat Daripada Kerajaan Allah Kenapa Karena Masih ada Selubung Di dalam Hati Mereka Sehingga Pikiran Mereka Menjadi Tumpul Ada Tiga Hal Yang ingin Sampaikan Kepada Setiap Kita Bagaimana Agar Selubung Itu Diangkat Dari Dalam Hati Seseorang Sehingga Pikiran Seseorang Itu Tidak Tumpul Tetapi Dia Mengerti Hal Hal Yang Rohani Di Dalam Kehidupannya Yang Pertama Di dalam 2 Korintus Pasal 3 14 Berkata Seperti Ini Tetapi Pikiran Mereka Telah Menjadi Tumpul Sebab Sampai Pada Hari Ini Selubung Itu Tetap Menyelubung Mereka Jika Mereka Membaca Perjanjian Lama Tanpa Disingkapkan Karena Hanya Kristus Saja Yang Dapat Menyingkap Kannya Syarat Utama Tidak Mau Ayat Ini Berkata Hanya Satu Pribadi Yang Sanggup Menyingkapkan Kebenaran Di Dalam Perjanjian Lama Itu Yaitu Siapa Sudara Yaitu Kristus Artinya Ketika Kita Menerima Yesus Kristus Dalam Hati Kita Menjadikan Dia Tuhan Dalam Kehidupan Kita Maka Selubung Itu Akan Diangkat Sudara Sehingga Waktu Selubung Itu Diangkat Dari Dalam Hati Pikiran Seseorang Akan Mengerti Hal-hal Yang Rohani Sehingga Dia Mengerti Penyingkapan Daripada Hukum Hukum Atau Firman Tuhan Yang Kedua Bagaimana Agar Selubung Itu Diangkat Sudara Sehingga Pikiran Seseorang Tidak Menjadi Tumpul Dan Dia Mengerti Hal-hal Yang Rohani Dalam Kehidupannya 2 Korintus 3 16 Menuliskan Tetapi Apabila Hati Seorang Berbalik Kepada Tuhan Maka Diambil Daripadanya Kata Kunci Diatin Adalah Berbalik Kata Kunci Diatin Adalah Kembali Kepada Tuhan Selubung Itu Akan Diambil Dari Hati Seseorang Apabila Seseorang Itu Mau Kembali Atau Berbalik Kepada Tuhan Kata Berbalik Diambil Dari Kata Epis Trepo Di dalam Bahasa Yunani Yang Dapat Diartikan Sebagai Sikap Menyembah Sikap Merendahkan Hati Sikap Menjadikan Tuhan Sebagai Pribadi Yang Harus Dihormati Nah Mari kita Berbalik Bersama-sama Kepada Tuhan Agar Kita Memiliki Pemahaman Agar Kita Mengenal Ya Hal-hal Yang Rohani Kita Mengenal Tuhan Di dalam Kehidupan Setiap Kita Dan Yang Terakhir Bapak Ibu Sudara Mari Kita Lihat Yang Ketiga Bagaimana Agar Selubung Itu Dihangkat Dikatakan Dalam 2 Korintus 3 17 Sebab Tuhan Adalah Roh Dan Dimana Ada Roh Allah Disitu Ada Kemerdekaan Yang Pertama Dikatakan Bahwa Tuhan Adalah Roh Artinya Apa? Karena Tidak ada Seorang Pun Yang Sanggup Melihat Eksistensi Atau Kehadiran Daripada Tuhan Yang Kedua Dimana Ada Roh Allah Artinya Apa? Dimana Roh Itu Bekerja Disana Dikatakan Maka Disana Ada Kemerdekaan Waktu Roh Itu Hadir Waktu Roh Itu Kita Terima Di Dalam Kehidupan Kita Waktu Roh Kudus Kita Terima Di Dalam Kehidupan Kita Roh Kudus Ada Di Dalam Rumah Tangga Kita Roh Kudus Ada Di Dalam Pelayanan Kita Maka Apa yang Terjadi Maka Disana Akan Ada Kemerdekaan Nah Roh Kudus Yang Mampu Mengangkat Selubung Roh Kudus Yang Mengubahkan Yang Tidak Baik Menjadi Baik Roh Kudus Yang Sanggup Melepaskan Seseorang Lepas Daripada Keterikatan Atau Belonggu Belonggu Yang Ada Saya Percaya Sudara Pada Waktu Kita Menerima Kristus Kita Mau Berbalik Dan Kita Mengalami Kepenuhan Daripada Roh Kudus Kita Akan Mengalami Atau Kita Akan Masuk Dalam Kerajaan Surga Dalam Sukacita Dan Dalam Kuasa Daripada Roh Kudus Puji Tuhan Terima kasih Tuhan Yis Memberkati Kita Semuanya Shalom